Ya, Hamas, tau gak Hamas siapa? Gak tau kan? Kita taunya Palestine, Palestine, Palestine Ini kabar agak pahit, saya kasih tau Ya, karena kita kadang-kadang donasi, kita gak tau donasi ke siapa Saya suka Bapak Ibu, hobi donasi Tapi pastikan donasinya ke siapa Karena saya pernah masuk ke Israel Itu kita masuk tujuh kali diperiksa, gak bisa bawa barang-barang Maka pastikan kalau kita donasi ke lembaga yang diakui oleh pemerintah Dan lewat jalur pemerintah, hanya itu satu-satunya jalur Jadi tolong pengurus masjid, jangan sampai harta-harta yang diberkahi Allah ini Kemudian salah jalur Dan itu sudah terjadi Salah satu tokoh yang dihormati di Indonesia Salah satu tokoh dakwah Itu ngirim dana ke Bukan Palestine, Israel, apa? Surya Yang nerima siapa? Kelompok teroris Terkenal Itu karena beliau mungkin tidak tau gak ditangkap Kalau beliau sadar dan tau itu bisa diperkarakan masalah terorisme Saya yakin mungkin beliau tidak tau kali Mau bantu-bantu aja Tapi yang nerima? Kelompok teroris Ya kita berhusus Jadi di Surya itu Pertengkaran itu lebih dari 10 kelompok bersenjata Nah sampingnya Palestine Ada satu kompleks, satu distrik jalan lah namanya Sheikh Jarrah Itu nama kampung Kampung Atua Jarrah gitu-gitulah ya Namunya Itu tanah Tanah konflik Ya seharusnya Ya orang Palestine nganggap Itu milik Palestine Orang Israel nganggap sudah beli Tapi suratnya gak tau Nah ini masih simpang siur Maka diusirlah kawan-kawan kita Sahabat-sahabat kita dari Kampung Sheikh Jarrah itu Dekat dari Masjid Al-Aqsa Itu Masjid Al-Aqsa depannya yang jaga orang Israel Pintunya Jadi Palestine itu gak ada dalam peta mereka Maka ada kelompok di Palestine Yang kemudian Membalas sikap Israel itu Dengan cara yang sama Menghapus peta Israel dari Dari kamus mereka Kelompok ini disebut dengan Hamas Hamas itu bukan di Jerusalem itu Tapi di daerah Gaza Ya Hamas itu dulu sempat Berpelmik dengan Presiden yang lama Perdana Menteri Presiden nyebutnya Yasser Arafat Presiden ya Ya Ingat dulu ibu Yasser Arafat Yasser Arafat ini Ingin mencari titik temu Yang menguntungkan bagi masyarakat Palestine Dan menurut beliau Setelah Lama berjibaku dalam hal ini Jalurnya cuma Damai Tapi kelompok Hamas Menolak Karena bagi Hamas Siapapun yang berdamai Dengan Israel Berarti diantek Israel Nah ini logikanya Sudah gak nyambung Jadi kita pro Simpatik dengan Masyarakat Palestine Bukan berarti kita pro Dengan Sikap-sikap yang Dilakukan oleh Hamas Hamas kemudian Sampai hari ini Menganggap Siapapun Muslim Palestine Yang ingin Damai dengan Israel Itu antek Israel Dan boleh dibunuh Nah itu masalahnya Pahit gak Kalau udah tahu ketahu Kalau udah mengerti Begini Kita jadi bingung Mau donasi Bersambahan Bye-bye Kalau udah